ini kita membuatkan gagang untuk golok caca tulang ini gagangnya dibuat dari pipa HDP nanti pecah dan nanti patah nanti kita pening disini selamat menikmati 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 Hai ini jauh sudah diseketajaman Tuhan ke pastian hai 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 siapa di berkaitan berkaitan maka ini tulang hei tidak ada banyak nah habis tulang ini ditayang tulang ini karena ini ini menyalah ini dia kayak kalah batu 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 lagi batu 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 enggak harapnya kalau batu tapi kalau gigi ya 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 sedikit masih ngiris kertas ini ini agak kalah sedikit sedikit aja kena gigi jadi kalau gigi sapi itu memang paku apa bisa dipotong tapi kena gigi nggak tahu juga kenapa nah ini yang kena batu ama ini 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 sudah kita plus lagi jadi dia bisa makan kertas lagi ini nah ini adalah golok tulang panjang pukul 29 sampai 31 menggunakan gagang dipa HDP dipa HDP ini dia tidak akan pecah dan tidak akan patah nah itu kelebihan nya kita bisa buktikan di ini nah ini nah ini gosok kalau paru pun juga anda yang salah pak nah jadi yang mau pesan golok tulang seperti ini lanjut di WA nah ini lebarnya sekitar 6 sampai 7 cm ini untuk persiapan badan yang boleh beratnya sedang gak gak enak dipakai kalau sudah untuk besi ini adalah yang yang berkas berkasnya itu masuk ke dalam dan goloknya tidak sama sekali tidak kompal kalau gigi sapi yang gak suat ya ini dihantamkan batu besi oke ras batunya habislah batu eh tidak masalah sebentar kita putihkan dan ini udah kita tajami seperti ini seperti ini dia bisa mirip kertas ini untuk golok caca tulang seperti itu dan ini masih kurang jadi jadi golok caca tulang ini tidak perlu kita agak juga kita menggunakan amplas yang halus maka dia kan bisa mirip kertas seperti ini nah jadi sudah bisa mirip kertas artinya sudah kajak nah jadi kita tes di paku seperti ini aku beli habis kita gunakan paku biar aja seperti ini matanya aman ini bekas paku aja aman terus kita seles kertas lagi siaman nah kita coba di apa ya tulang ini ada tulang kita tes di giginya karena giginya yang paling keras ini ini gini ini aman matanya aman kalau tulangnya sih ringan nah ini kita tes di kayu ini kayu ini enak enak kalau kayu ini ini batu batu gampang tumpang pecah nanti kecil-kecil aman oke oke kembali ikan kita putihkan dulu ya cantik ini ini tidak panas aman jadi dia tidak panas oke hai oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton